Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekarang kami sedang berada di UMKM Center Dekranas Dakota, Puntian Dan tidak perlu berlama-lama lagi Mari kita bersama-sama melihat dan menyaksikan Apa saja yang ada di dalam gedung ini Mari Gedung UMKM ini diresmikan Gubernur Kalimantan Barat Bapak Sutar Meji Pada tanggal 23 Maret 2019 Tujuan dibangunnya gedung ini sebagai sarana pemasaran Edukasi dan inkubator bisnis pelaku UMKM Serta sebagai pusat informasi produk unggulan dan destinasi wisata di kota Pontianak Dan disini kita bisa melihat foto Menteri Pariwisata dan Ekonomi Bapak Sandiago Unum Dan disini kita bisa melihat dan menyaksikan pakaian-pakaian tenun khas kota Pontianak Berbagai macam ragam kain tenun corak insang Yang dikerjakan oleh pengrajin-pengrajin khas kota Pontianak Dan disini juga kami sedikit ingin berbagi informasi mengenai sejarah tenun corak insang Kain tenun corak insang pertama kali diciptakan pada tahun 1930 Oleh sodagar Arab dari Yaman yang bernama Zafar Seban Dalam perkembangan usaha tenun corak insang milik Zafar Seban selaku pemilik usaha industri rumahan Dan tenun corak insang mendapat perhatian khusus dari Sultan Pontianak Yaitu Sultan Sarif Muhammad Al-Kadri Dan Sarif Sultan Muhammad Al-Kadri memesan secara khusus kain tenun corak insang kepada Zafar Seban Dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi tenun corak insang menggunakan bahan istimewa Bahan pewarna untuk benang celup yang dipesan khusus dari Singapur dan Jerman Alat tintel benang yang dipesan dari Jepang dan gigi suri yang berfungsi untuk mengatur kerapian tenunan Juga dipesan dari luar negeri dan terbuat dari besi Pada tahun 1938 Sultan Sarif Muhammad Al-Kadri bersama Permaisuri Sarifah Mariam Asegat Datang ke negeri Belanda Dalam memenuhi undangan Ratu Wihel Mina Memperingati 40 tahun Ratu Belanda tersebut berpuasa Pada saat itu Permaisuri Mariam Asegat menggunakan kain tenun corak insang Pada waktu itulah kain tenun corak insang diperkenalkan di negeri Belanda Sepeninggalan Zafar Seban yang kembali ke negeri asalnya yaitu di kota Yaman Usaha tenun corak insang ini diteruskan oleh kerabatnya Yang bernama Abdul Kadir Salim Paloga Yang industri rumahan Tenun corak insang ini terletak di negeri itu Di kampung Arab Bahan-bahan yang digunakan juga masih impor Dari luar negeri Itulah sebabnya kain tenun corak insang memiliki harga yang tinggi Sama dengan harga kain songket berbenang emas Dan hingga kini Bangunan rumah lama tempat tinggal Abdul Kadir Salim Paloga Masih bisa kita lihat sampai sekarang Seiring berjalannya waktu Kain tenun corak insang sudah banyak mengalami perubahan Dan merambah dunia passion Mari kita sekarang bersama-sama melihat ke lantai atas lagi Oke ikuti saya ya Terima kasih telah menonton! Dan disini juga kita bisa melihat berbagai jenis oleh-oleh khas kota Puntianak Dan bermacam-macam kopi khas kota Puntianak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Alhamdulillah sekian dulu informasi dari kami Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video-video kami kali ini Semoga membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh